selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys, kembali dengan Captain Vincent saya baru saja mendarat dari Malang sekarang adalah di Halim Pendana Kusuma kita akan meminta maju ini wah Captain Alvy luar biasa siap bro siap, siap dulu bro jadi kalian bisa lihat ya, pesawatnya liverynya bagus sekali jadi kalau pesawat masih dalam beacon yang menyala tidak boleh didekati itu kalau sudah mati, boleh didekati ya kan disini ada livery baru ya kan dan ini kita lihat nih saya lagi jalan baru spesial nih ini panas sekali guys demi kalian demi kalian ini ada penumpangnya nggak? kalau nggak ada saya stopin dulu nih soalnya panas luar biasa ada penumpangnya nggak? antren dong ke tower hehehe halo siap, halo apa kabar? siap, siap lagi pengen main ke tower nih akhirnya saya naik mobil udah nggak begitu capek lagi ini pertama kali saya mau main ke tower ya ya ini ada aturannya di bandar udara halim ini bawa mobil tidak boleh lebih cepat daripada walking ya? atau berapa sih? kecepatan maksimum berapa ya? 25 ya? oh iya tuh ini adalah jam ya ini adalah jam, oke nggak apa-apa nanti saya pulang sendiri bang jalan kaki biasa yang penting di sini kita bisa lihat-lihat situasinya seperti apa oke bang, terima kasih banyak ini saya buka sendiri nggak usah repot nah ini saya repotinan bang ya terima kasih bang ya oke oke jadi kita bisa lihat dari bawah bentuknya itu seperti ini lihat mobilisasi semua armada-armada batik terjalan dengan baik ya banyak sekali sekarang flightnya oke kita lihat dulu di sini Airnav Indonesia Cabang Halim yuk kita masuk halo halo selalunya itu ada di sini kalau nggak ada lift berat juga sepertinya ya hehehe oke saya baru keluar lift oke gila kalau seandainya harus naik tangga berat juga ya oke mari kita naik dulu sekarang tunggu ini ada namanya alas kaki sepertinya mesti dilepas di sini lepas sepatu dulu halo ibu halo ibu halo ibu izin ibu permisi ibu iya boleh naik ibu boleh naik ibu boleh boleh siap wow menarik sekali halo selamat siang ibu selamat siang ibu saya Captain Vincent ibu dengan ibu siapa ibu saya Siti Jumalia saya Siti Jumalia tapi biasa dipanggil di sini Juju aja oh Juju ya ibu Juju iya ini izin lihat-lihat dulu tower halimu boleh silahkan ini personil kita kebetulan sebagian sedang sholat jumat oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa saya di sini cuma sekedar lihat-lihat doang bu posisi ini sebagai controller ini asisten ini ground control oh ground control tetap aja aktif ya kadang-kadangnya aktif tapi jika trafficnya sedikit dan personilnya sedikit sekarang kita sudah digabung aja iya benar-benar paham efisiensi personil iya jadi tujuan saya ke sini saya pengen kenalkan apa sih air traffic control apa sih yang ada di tower terutama di bandara halim ini prosesnya dari nol pesawat itu bisa terbang ataupun dari landing gitu bu oke kita mulai dari air traffic control kali ya oke pertama kali clearance nya itu datangnya dari mana ya bu? misalnya di flight plan itu datangnya mana? dari flight plan dari cutter briefing office oh briefing office dari bawah oh briefing office dari bawah iya nah kita ada di tower lepungan sini yang angkat asisten oh gitu asisten atau ground control menulis data oh ditulis oh dimasuk di flight strip langsung ya? enggak ini ditulis manual oh nah ini yang udah ditulis kita semalam oh gitu ya ini untuk schedule semua kita tulis dulu semua tapi kalau misalnya flight unscheduled kita transfer dari briefing office langsung kita tulis oke untuk perbedaannya warna biru warna kuning sama warna putih apa ya bu bedanya ibu ya? biru kalau gue terkesalah departure sih ibu oh departure ya departure oh departure dari halim biru kuning untuk arrival sedangkan yang putih ini untuk over flying atau lokal lokal oh lokal aja ya oke itu sama ya terus nah begitu dari bawah briefing office kalau dia bilang clearance nya belum ada kita belum receive flight plan ini artinya bagaimana bu? misalnya artinya sistem kita kan disini nggak manusia yang bekerja aja ya kita ada sistem kita ketik flight plan itu sistemnya bekerja jadi dari sini kirim ke pusat ke Cengkareng itu masih dalam proses desanya oh di Cengkareng itu belum ada masuk datanya abisnya kayak gitu kan oh gitu iya iya jadi atau bisa jadi orang yang dirinfarkannya masih dalam perjalanan oh iya iya bisa bisa jadi ya oke seringnya kayak gitu kalau misalnya yang setuju orang yang masih FOO nya masih di jalan pilotnya tiba-tiba sudah contact oh gitu ya iya itu dia problemnya di sana tapi biasanya yang menerima itu briefing office yang di bawah atau briefing office yang di sana bu yang di Soekarno-Hatta bu kalau boleh tahu di bawah ya oh jadi setiap pesawat yang mau terbang dari Halim FOO harus submit flight plan nya manual ke sini atau dia pakai sistem otomatis sekarang sudah bisa pakai flight plan sih oh gitu elektronik flight plan ya kita kini dikirim flight plan langsung di approve dari briefing office nanti setelah itu baru kita bisa ini apa namanya oh gitu ya oke terus setelah kita punya flight strip itu bu misalnya departing traffic yang warna-warna biru itu bu ya nah terus ini di kemanain gitu lho bu penasaran juga nih akan di kolor ya langsung di sini kemanain langsung di taruh di sana ya ya jadi kita ada di sana oh begitu ya ini kemanain ini kemanainya ini kemanainya jadwalnya jam 6.20 oke ini UTC ya UTC dia schedule ya ini udah otomatis disubmit di flight plan oh begitu ya iya begitu ya nah itu masuk ke flight strip yang sebelah atas yang bawah yang mana ini yang atas dulu atau yang bawah oh yang aktif sebelah sini ini yang non aktif oh non aktif itu belum belum aktif ya yang ini sudah aktif yang sudah ditegang sama halim tower oke kalau misalnya seseorang misalnya mau terbangin pesawat Cessna di sana bu misalnya itu apa yang mesti dilakukan, apa mesti file flight plan juga untuk terbang local flight seperti itu? of course harus banget harus ya harus ya semua pergerakan yang di halim ataupun yang keluar halim itu harus pakai harus pakai flight plan kalau misalnya yang pesawat lokal kan emang dia masih manual kan oh iya iya jadi ya OO nya atau dia lainnya kalau di sana kan masih ini ya pilot-pilot siswa iya iya di sini dulu biasanya untuk submit flight plan oh begitu jadi dia untuk minimal 1 orang pesawat kita bisa terbangkan itu mesti berapa lama ya dia untuk bisa apa namanya proses misalnya saya kasih file plan ini boleh berapa lama kita boleh start engine biasanya? syarat untuk submit flight plan sebenarnya 30 menit ya sebelum departure oh jadi kalau misalnya file plan yang sudah masuk data kita sudah ada ya secepatnya bisa dilakukan untuk start engine oh begitu ya jadi startnya 30 menit ya sebelum IPDN oh iya iya paham paham walaupun local flight tetap harus ditulis seperti itu ya Bu harus oh begitu ya oke paham paham sekarang paham sekarang paham oke halim ini ada 2 area ada area.. ada area ini saya nggak akan cover, area militer ya kan cuman ini area yang buat berpenumpang ya ini buat penumpang ya kan sudut pandangnya kalau dari tower ini semua dari ujung kanan sampai ujung ke kiri itu terlihat semuanya ya South apron pun kelihatan semua ya Bu ya betul ini jamnya UTC itu ya? jamnya UTC itu ya oke jadi kalian jangan kaget kalau kalian lihat kadang-kadang di sini jamnya berbeda gitu loh kadang-kadang ini tanggal 22 kita masih tanggal 21 gitu terlambat kadang kalau ada yang hanya estimasi gitu masih kenapa? kita jadinya kan selalu UTC ah itu dia oke ada perbedaan nggak submit flight plan antara yang berjadwal 121 dengan yang 135 in terms of prioritasnya atau nggak penerbangannya kayaknya nggak ada bedanya nggak ada bedanya ya jadi kecuali ada VIP Onward oh kayaknya hari ini tadi ada VIP ya tadi jalan ya sorry ini mungkin pada penasaran kalau VIP Onward hari ini tadi ada Bapak Jokowi terbang ke Surabaya ya iya betul itu kalau udah kayak gitu semua aktivitas di sini stop dulu ya betul sekali karena kita steril runway oh steril runway gitu dia jadi kalau misalnya in case gini ya sebelum dia take off atau sebelum VIP landing kan pasti ada pesawat yang take off landing dulu kalau misalnya lagi ya oke lah kalau misalnya lagi normal-normal aja kalau ada abnormal memang adakah di sesuatu stuck di runway atau gimana masalah FOD di runway iya bener bukan jadinya menghambat untuk Bapak RI1 nya iya betul landing di sini biasanya pasti udah tau kalau ada RI1 pasti di hold dulu karena itu seluruh dunia akan melakukan hal seperti itu iya betul ya kan bukannya pilih kasih atau gimana tapi ya memang seperti itu iya ngetik ya delay delay lama gitu ya oke kita mau bicara di sini ada alat-alat apa ini di sini ini adalah standby radio ya Bu ya iya standby radio oke kalau kita mati kita langsung pakai ini oh ini standby radio ini pakai baterai ya ini iya jadi walaupun mati ini tetap hidup ya berarti ya iya betul oke ini adalah apa ini monitor awas oh ini jadi kita bisa lihat ya oke jadi inilah wind berapa sama ini iya kita untuk menentukan runway bisa lihat dari sini kecepatan angin iya iya bener oh ini ya jadi ini lebih kayak weather observation yang currently ya sekarang betul kalau TUF ini dikeluarkan oleh meteo di bawah meteo di bawah betul kalau ada observer sebelah sana oh ada observer di sana iya oke oke paham paham ini approach runway 06 erno oh ini baru ya iya betul dari IEP iya masih asli nih jadi kalian kalau mau tahu kita approach chartnya aslinya bukan Jepson tapi AIP AIP ini keluar terlahir dulu baru di copy copy sama yang lain-lain oke jadi kalian bisa lihat flight trip ini dulu duluan kayaknya sepertinya apakah saya salah yang kontak duluan dapet priority duluan akan begitu kontak duluan langsung masuk ke aktif kali seperti itu bukan begitu ya betul first come serve first ya nah tidak ada tuh diloncat loncatin gak bisa itu ya itu gak ada suka nanya nih ada yang nanya sama saya itu kemarin saya di belakang saya ada KLM kok perasaan KLM bisa mendarat duluan dia bilang gitu saya bilang gak mungkin itu salah KLM nya beda kali yang udah di Singapura udah lain lagi tapi ada yang nanya apakah benar itu bisa disalip dia bilang kayak gitu kayaknya kalau di darat kayaknya gak bisa ya Bu ya itulah sensitif itu ya ada.. ya kita juga punya cara ngontrol tersendiri ya kalau misalnya untuk disalipkan mungkin itu ada VIP on board atau ada orang yang sakit di dalamnya oh itu itu sih emergency ya ya emergency situation misalnya dia urutan ketiga bisa jadi urutan pertama itu bisa saja dilakukan kalau misalnya ada emergency oh iya iya caranya ya ya ATC gila mengaturnya lah iya iya kan nah oh sama seperti di pesawat not stabilize go round kata dia tapi ini pastikan perangannya iskri iya kan iya kan iya kan lupa ada di sini ya tidak tidak mau mengganggu active controller ya kita bisa lihat di sini oh iya Bu ini boleh nggak saya tanya ini tuh apa ya Bu ini kok kayak radar ya Bu ini sebenarnya radar monitor aja tapi kita tidak bisa menggunakan radar service oh kita tidak bisa berarti kita nggak boleh radar vektor-vektor nggak boleh ya enggak, pokoknya ketika ada pesawat yang misalnya ngkis dorong dia minta vektor itu langsung kita lembar ke APB oh terus saya mau tanya berarti ini airspacenya Halim Tower ini dari 0 sampai berapa kurang lebih? 3500 feet above ground level atau oke above ground level berarti ini 3500 feet itu nih yang yang ini bukan ya? iya bundorinya Halim oh begitu ya itu bundorinya Halim oh itu bundorinya Halim jadi kalau kalian mau lihat tuh ya sebelahnya Cekareng ah itu ah itu ah itu runway 2 tuh Cekareng ada post area ah nah ini nih radar nah kalian juga mau penasaran kan apa itu radar ini yang mau masuk tuh 20 mile yang kita tarik ha? ini sebagian sebagian landawan-kawan bakalnya batik 7334 oh ini ya yang itu dua tuh jaraknya itu skoknya ya 6661 itu ya iya ada 4633 ini altitude dan ini kecepatan oh kita tahu jadi jangan curang-curang kalau cepat-cepat kalau cepat-cepat dikit nah ini kurang lebih speednya ini kalau ya kurang lebih 250 benar ini ya kurang lebih ya kan kalau ground speednya beda-beda dikit tipis kalau 330 ketahuan cipwa ya ya jadi jangan coba-coba Mohok ya kan jangan coba-coba kata dia nggak tahu oke oke jadi ternyata Bandar Udara Halim ini sudah dilengkapi sama standby radar cukup untuk memonitor trafik separation walaupun kita tidak boleh menggunakan ini sebagai radar service untuk memberikan separasi secara radar vectoris itu nggak bisa akan tetapi untuk sebagai visual reference boleh nggak Bu ya? boleh oke makanya kadang-kadang kita Halim Tower pun kadang-kadang begitu di handover oke, selesai untuk ILS Plus runway 24 kontak Halim Tower 12305 kata dia nah ternyata Halim Tower pun bisa memonitor dia jarak kita he-he soalnya ini ada kesulitan sedikit karena ini mesti backtrack ya Bu ya iya jadi.. iya kalau kadang-kadang pilotnya udah bilang expedite expedite udah dikasih duluan expedite kata aja dia katanya jalan kayak kura-kura trafik 3 miles, 3 miles Alpha 5 living ha-ha-ha enggak, bukan saya tahulah apa yang dipikirkan oke Bu ini tuh ada apa sih Bu? telepon ini, hubungannya ke mana sih ini? ini ke internet bawah aja sama internet di Basecorp cuma kita nggak bisa interlokal ya kalau sekitar yang Jakarta masih bisa oke, terus kalau kita mau handover ini kita pakai telepon yang mana? ini yang aktif di telefon ini ini satelit ya? satelit lain? satelit lain? direct speech ya oh jadi kita dapat langsung halo oh gitu begitu halo saya pengen denger nih dia ngomong apa ini? coba ini standar ini mau handover atau mau terima ini? halo minta satu lagi Super Gen 1 64 iya dia akan mengalang minta 350 iya dia akan mengalang minta 350 terima kasih oke baru saja kita lihat proses mendapatkan clearance ternyata handover nanti rilisnya runway heading 5000 feet ditulis di sana semua jadi ternyata di bagian Jakarta pun mengerti bahwa kita rilisnya posisi seperti apa ini skoknya ini yang berarti 2375 tadi ya? iya oh initial 290 itu dia punya apa namanya clearance ya tadi ya? iya oh paham bu, permisi bu ini apa ya bu ini? di sini ini ya palasit jumping exercise area di sekitar Halim jadi ketika ada pesawat kita mau release take off dari runway 24 kita misalnya ini aktif konor cabai aktif berarti rilisnya harus bagaimana atau mungkin aktif rilisnya beda lagi oh begitu ya ini ini jadi mesti diketahui sama pilot-pilot semua lebih baik tau ya ini iya pasti tau oh iya mesti hati-hati iya ini nomor telepon, nomor telepon dan ini kontrol radio ya kan nah ini apa ya nih bu disini ya? ini disebutnya kontrol panel untuk lighting oh untuk lighting ya iya ini papi papinya level 5 kadang kan papi nggak pernah request high intensity papi iya kita setit nomor 5 oh gitu terus 3 ke masingan keliatan juga kita kasih rambe oh gitu ya iya kalau malem biasanya pakenya papi itu intensitas berapa biasanya? iya 3 ya? iya 3 oh sekuin flashing light ya iya flashing light oh ini semua biasa kalau malem nyalain, bikin nyalain? bikin, nyalain nyalain semua ya? nyalain semua ya? iya betul oke, nah ini buat apa ini ibu kalau yang ini ibu? iya untuk indikator kalau misalnya dia tuh masih berkursi dengan baik nyala gitu lampunya disana, kalau misalnya ini mati berarti dia ada yang resep atau nggak ngalain oh begitu untuk yang Stranwick tadi ada switch yang diangkat iya coba lihat ini, ini Gofflimazulu terbang kemana ya ibu tadi kan? Semarang ya? iya iya nah liat nih, ini ada nah ah itu oh iya jadi nantiin berapa ya kita bisa tumpangkan kembali di sini terima kasih 2,000 nggak apa-apa gue sama ya 2,000 nya kita pengen ya foto-foto yang saya kasih iya nggak apa-apa jadi kalian mesti melihat ya ada hero di balik layar untuk.. iya bukan apa-apa coba kalian bayangkan tidak ada air traffic control, tidak ada kontrol tower ini pesawat semua pada mau take off apa jadinya? coba bisa bayangin nggak? semua suka-suka mau terbang ya pasti runway incursion pasti banyak sekali tuh itu dia yang.. makanya kita ini tugas kita adalah bagaimana meminimalisir risiko atas terjadinya hal-hal yang tidak baik kan oh ternyata di sebelah kanan kita bisa lihat parkiran juga nih bisa, kita lihat di bawah macet kita kelihatan ya jangan pula jangan pula saya pikir oh ada pacar saya lewat disana hehehe oke terus nah untuk komputer-komputer ini tuh fungsinya buat apa ya Boyang? ini monitor AFTN hehehe AFTN tuh apa itu? automatic flight tersebut ini tuh data-data yang udah masuk kita lihat dari sini apa kayak macam flight plan gitu? ya, flight plan, notepin lagi guys oh flight plan, notepin semua nih ini truk, mengetik data yang sudah kayak ini diketik masukin nih semua yang udah kita pakai semua ya jadi semuanya rekod oh iya oh iya di case ada sesuatu komple atau apa kita bisa lihat tadi oh iya kalau Halim Tower ini operasional dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam 24 jam ya 24 jam oh berarti nih kalau ada apa-apa kita bisa mampir dulu ke sini hehehe tapi saya pernah lho divert lho ke saat di sini cuacanya jelek luar biasa terus saya holding waktu itu VIP movement terus holdingnya aja udah 1 jam setengah terus cuacanya below minimum wah udah saya divert Jakarta hehehe untung aja 24 jam kalau lagi ke holding gitu sebenernya gimana sih perasaan pilotnya? heee bosen juga ada BT juga ada terus ya penasaran juga apalagi kadang-kadang kalau lagi udah waduh gila ini biasanya nih cenderung pada saat leg terakhir ya kan waktu udah mau pulang ya kan kalau masih leg kedua leg ketiga biasanya gak begitu parah leg terakhir yang waktunya pulang ya kan ketika waktu ini terus kena holding 1 jam setengah kena 2 jam itu kepala ini pusing ini bapaknya ketawa ini tapi ya sudah gak apa-apa tapi sekarang udah saya lihat Halim gak terlalu banyak lagi holdingnya gak se.. gak separah dulu ya dulu waduh maka tanya ya belum mulai belum mulai hahaha belum belum ya masih sepasangan lebaran oh iya ini ada pertanyaan lagi Mbak kalau misalnya sebagai kontroler itu wajib memiliki kayak macam apa namanya sih kayak medical gak sih? wajib wajib ya seperti hanya pilot iya ada mesti perlu second class, third class? third class third class third class itu bisa tahan berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun? peraturan baru sekarang itu 2 tahun 2 tahun ya oh iya setahun sekali setahun sekali ya sama satu lagi untuk penempatan parkir ini lebih ke ee.. AMC jadi abis mendarat kita tahunya dari mana nih misalnya nih ada satu pesawat mendarat nih parkirnya kemana kita tahunya dari mana bu misalnya ee.. yang tak yakini ini ada teman-teman teman-teman dari otaknya ini belum ya ini yang omas ini tadi oh ini dia biasa ngomongnya gimana misalnya? tanggal whisky macar leaf apa? parking stand itu batik sekian di tingkat satu misalnya begitu berarti kita gak bisa nih request-request gak bisa nih ya biasa udah di atur-atur iya, ada di AMC oh iya kalau komputer yang sebelah sana itu fungsinya untuk apa ya Mbak? ini untuk monitor VOR yang sebelahnya untuk artis oh VOR ini bisa dimonitornya seperti apa? mungkin menarik ini punya orang teknik cuma kalau disini saya juga gak ngapain kok gak nyala ya? iya, gak ngerti deh pokoknya ini buat punya orang teknik kalau ini artis artis kita untuk berarti-berarti runway atau berarti data oh ini jadi guys ini adalah artis yang kalian dengar sehari-hari ini ya kan reporting time berapa WIM berapa iya kan iya kadang-kadang kalau gak update dia berarti dia gak ini ya bisa di-preview ya bisa di-preview kalau misalnya ada ini perubahan kita ganti dulu baru di-broadcast this is an automatic terminal information service for Halim perdana Kusuma ini soalnya dibuat nih soalnya bahasa Inggris gak ada bisa begitu Sukarno Hatha information information lima nah ini broadcast ini arrival runway ini aja kita yang ganti oh ini manual semua ya iya sebenernya ini gak manual sih ini udah otomatis dari meteonya oh kadang sistem kembali ke sistem kadang dia gak update jadinya kita yang update oh gitu ya ini ada pesawat landing ini keliatannya seperti ini dari atas nih guys saya seneng sekali bisa ngeliat pesawat dari kenceng dia mendarat terus nge-rem gitu seneng sekali yang jangan sampai ya kita ngeliat pesawat habis mendarat gak berhenti itu yang jangan sampai deh oke terus bu apa yang membuat keputusan seorang tower menutup sebuah landasan mungkin temen-temen yang orang awam itu pengen tahu kapan keputusan tower ini ditutup ketika apa namanya ketika cuaca buruk apa ya misalnya visibility atau apakah biar temen-temen semua biar tahu jadi kita tuh ada standar below minimanya ya oke misalnya di Halim itu 1.800 udah kita close close ya iya kalau sudah 1.800 baru kita boleh release untuk check of them release lagi ya ya sama, sama di semua pesawat juga ya iya iya 1.800 iya iya kurang lebih justru inilah mereka sibuk luar biasa iya sibuk cukup sibuk sekarang ya sejak ada terbang komersil ini ya semuanya, semuanya enggak ada penambahan personel nggak dulunya berkurang atau sekarang makin banyak atau memang sama saja tetap? penambah sih cuma nggak terlalu banyak oh gitu masih kurang sebenarnya masih kurang ya nah ini dia kita lihat adanya coba lah kita lihat keluar lah ini 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 adalah pengalaman yang bagus untuk teman-teman kita pasti senang sekali bisa melihat di luar nih yuk rumpang ya mbak iya biasa menarik sekali bagus sekali ya disini kita bisa puas melihatin pesawat take off landing tuh bannya baru diangkat lihat inilah kenapa saya senang sekali melihat pesawat itu take off ataupun landing jadi menarik sekali kita bisa lihat dari sini dari sini melihat kecil dari bawah melihat besar oh itu dia pesawat saya tadi nih kekal luo kekal luo sepertinya itu saja saya masuk anginnya cukup kencang disini banyak sekali antena-antena radio disini nah ini dia di bawah sini ada parkiran loh dia baru saja mendarat sudah mau pergi lagi dia mau kemana bapak jangan lupa ajak-ajak ya kalau jalan-jalan Captain Peter mau diajak kalau kerja terus karena tidak boleh menggunakan oke disini itu tinggal Whiskey Yankee mau kemana tuh mbak mau reposisi ke South Africa oh gitu reposisi mesti pakai itu juga yang warna warna putih ya iya benar ya kak over story sama pergerakannya nama itu oh iya benar kalau nggak lupa tapi kalau reposisi nggak perlu ini flightline ya nggak jadi kalian sudah lihat semua disini ada modelnya pahlawan tanpa tanda jasa iya kan yang terlihat itu kan cuman pilot pramugari pesawat tapi kalian tidak bisa melihat ternyata di belakang pilot pramugari banyak orang-orang yang ternyata mensupport setiap kegiatan mereka tanpa salah satu orang semua sistem tidak akan bisa berjalan dengan baik mereka bisa lihat salah satu pekerjaan yang sangat mulia dan ini adalah pekerjaan yang stressnya cukup tinggi kalau saya bilang makanya ini stressnya cukup tinggi kalau kita di pesawat lagi ngambek lagi kesel sama istri sama suami atau nggak sama siapapun lagi kesel deh kita bisa diem tapi kalau disini nggak bisa ngambek tetap mesti ngoceh iya kan oke guys pada akhirnya kita harus berpisah waktu juga yang akan memisahkan kita dan kalian sudah melihat seberapa berat pekerjaan mereka dan tentunya tanpa ada seorang air traffic controller pesawat tidak bisa diterbangkan dengan baik ya kan artinya semua pesawat pasti berebut untuk mau take off banyak juga pesawat berebut mau landing akhirnya safety akan berkurang maka dari itu pentingnya air traffic controller semakin tahun semakin canggih teknologinya ya kan kalian bisa lihat juga tower di Halim ini juga di equip dengan standby radar kita juga bisa ketahuan kecepatannya berapa kadang-kadang yang curang-curang yang kayak gitu semua terlihat oke guys terima kasih sudah menonton video ini mari kita izin pamit dulu oke bu Juju saya ingin mengucapkan terima kasih udah diizinkan untuk lihat-lihat untuk lihat-lihat dengan bu siapa bu bu Tia bu Tia terima kasih bu ini kan semoga kita ketemu terus di sini ya saya sering juga terbang di sini dengan pak siapa pak Pak Ginting Pak Ginting ya oke ya kan dengan bu siapa bu Mumut Mumut ya oh gitu ya masih muda-muda ya saya nanti kalau panggilnya itu nggak sopan Mbak juga ya Mbak aja ya ya sudah kalau gitu kita panggil Mbak aja ya oke kita panggil terima kasih dan terutama juga dengan Mbak siapa Mbak Mbak Siva oke terima kasih banyak sudah diperkenankan ke sini dan mudah-mudahan video ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian ya oke deh terima kasih guys saya udahin video ini sampai jumpa di video saya lainnya terima kasih terima kasih